Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini Dan berakhir di peraturan pendokok Kabupaten Canyu Dalam acara tersebut, Bupati Canyu Haji Irfan Rifanomilter menegaskan Momentum HSN hendaknya dijadikan sebagai sarana melukup persatuan bangsa yang berdasarkan nilai kesantrian Dijiciri keberpihakan pemerintah Kabupaten Canyu Termasuk simpuling sebagai Bupati, Kawakil Bupati, Pasekda Kepada santri yang ada di Kabupaten Canyu Untuk menunjang Kabupaten Canyu Kapayun Langkung Majengtur Agamis Abdul Wahid selaku panitia Harisantri Nasional keempat menjelaskan Rangkaian acara HSN yang dimulai dari pelantukan tim Satgas Anti Maksiat Hingga nilarangkan mahal yang mengikuti 45 pesantrian dari 500 pesantrian Harisantri Nasional keempat tingkat Kabupaten Canyu Rangkaiannya satu, tadi pelantikan tim Gerakan Cianjur Anti Maksiat Kemudian Porseni Guru Dina DTPK Kemudian hari ini siang kita akan karnaval Pawai Santri Sekitar 40.000 pesantri di Kabupaten Canyu Kami mengundang sekitar 50 pesantrian dan seluruh lembaga Yang ada di Kabupaten Canyu Rangkaian HSN tersebut diakhiri dengan pemberian piala penghargaan pemenang Porgur DTPK Cianjur Rangkaian HSN tersebut diakhiri dengan pemberian pemenang